Hai kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua di video kali ini rtrtrcooking akan berbagi cara membuat simple sirup untuk minuman ini bisa buat ide jualan minuman seperti ST es kelapa muda bahkan es teler dan bahannya ini mudah didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk cara membuat simple sirup untuk minuman atau sirup gula pertama-tama kita siapkan disini ada 500 gram gula putih atau gula pasir selanjutnya ini ada lima lembar daun pandan ini sudah aku cuci bersih dan aku ikut simpul ya temen-temen untuk daun pandannya harus dicuci bersih ya selanjutnya ini ada 300 ml air bersih Hai untuk cara membuatnya pertama kita akan siapkan panci kemudian kita tuang air bersihnya selanjutnya kita ambil gulanya kita masukkan ke dalam panci bersama air kemudian kita akan aduk terlebih dahulu ya temen-temen supaya nanti cepat untuk perebusannya kita aduk supaya larut selamat datang kembali untuk temen-temen yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk temen-temen yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang temen-temen lakukan terima kasih sudah mampir untuk selanjutnya kita akan tambahkan ini daun pandan Hai kemudian kita akan pindahkan pancinya ke atas kompor ya temen-temen kita akan rebus sirup simple sirupnya atau sirup gulanya selama 15 menit ya temen-temen sekitar 15 menit supaya sirupnya tanak dan aroma dari daun pandanya itu bisa keluar ya jadi diberpadu dengan air gula simpel sirup ini banyak kegunaannya temen-temen enggak cuma untuk minuman minuman dingin ini juga bisa untuk minuman panas ya jadi kegunaan simpel sirup ini sangat banyak ya temen-temen setelah sekitar 15 menit dan ini sudah mulai mendidih juga kita matikan kompornya dan ini hasilnya setelah dingin kita pindahkan ke wadah lain ya temen-temen dan untuk selanjutnya kita bisa kemas di botol dan untuk penggunaan dari sirup ini kita bisa gunakan untuk es teh jadi kita bisa siapkan wadah kita tuang simpel sirup atau sirup gula yang kita buat dan manfaat dari simpel sirup ini mempermudian ini mempermudah kita ya untuk bikin es teh jadi enggak makan waktu harus ngaduk gulanya sampai larut ya jadi ini cukup mudah dan cukup simpel ya kemudian kita bisa tambahkan es batu selanjutnya kita tuang biang teh dan es teh yang kita buat jadi ya temen-temen cukup mudah kalau menggunakan simpel sirup atau sirup gula ya dan untuk rasanya cukup enak ya temen-temen selain untuk es teh kita bisa gunakan untuk es alpukat kelapa muda atau bisa es kelapa muda ya kita tuang simpel sirupnya ke dalam kelapa muda kita campur kalau mau ditambah dengan alpukat bisa kita campur dengan alpukat seperti ini tinggal diaduk kalau mau bikinnya banyak juga lebih gampang ya jadi kalau pakai simpel sirup itu pokoknya simpel lah seperti namanya ya temen-temen atau sirup gula Hai dan untuk rasanya bikin minuman tambah enak dan harum nah cukup begini sudah jadi ya jadi enggak perlu ngaduk-ngaduk gula lagi dan simpel sirup ini juga kita bisa buat tambahan untuk pelengkap es teler ya jadi kita siapkan ini aku pakai kelapa muda KW selanjutnya aku tuang itu sirup gula atau simpel sirup yang sudah kita buat kemudian kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya seperti susu atau kalau yang suka santan bisa santan saku mutiara dan bahan-bahan yang lain ya jadi sirup gula atau simpel sirup ini juga bikin enak es teler yang kita buat ya temen-temen ini bisa buat ide jualan dan lebih praktis cukup mudahkan cara pembuatan simpel sirup untuk minuman jika temen-temen suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share ya 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 selamat menikmati